Direktur Utama PT Krakatau Stil Persero TBK, Silmi Karim diusir oleh Komisi 7 DPR RI saat rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen DPR RI Jakarta. Direktur Utama PT Krakatau Stil Persero TBK, Silmi Karim diusir oleh Komisi 7 DPR RI saat rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen DPR RI Jakarta. Pengusiran terjadi ketika Silmi memotong pembicaraan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi. Bambang menyinggung soal kasus baja yang sudah bergulir di Polda Metro Jaya yang menyeret perusahaan Kimin Tanoto. Bambang menyebut anggota Asosiasi Besi dan Baja Nasional atau The Iron and Steel Industry Association yang digawangi oleh Silmi. Itu salah satu anggota Anda, namanya Kimin Tanoto. Sini saya sebagai dirut Krakatau Stil bukan sebagai Ketua IISI ya. Anda tolong ini dulu, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai Komisi? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Baik. Kalau memang harus keluar, kita keluar. Pimpinan, keluar. Untuk menjaga maluah, kita punya sidang ini, kalau beliau sudah nantangin itu ya keluar aja. Anda keluar. Jangan sampai pimpinan kita yang malu. Anda sudah konten memparlemen. Ini saya pertama. Anda merasa hebat. Tidak, tidak. Sudah pimpinan, saya pikir dihentikan saja. Ini udah nantangin ruangan ini. Ruangan ini yang ditantang sama dia. Tidak ada maksud kami menantang. Tadi Bapak bilang sendiri, ada teknis persidangan. Tetap bercacara itu harus dihitungin dulu, baru menjaga. Karena Anda sudah menjawab bahwa Anda ingin keluar. Silahkan keluar. Sebelumnya Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat dengan Dirjen Ilamte, Kementerian Perindustrian dan PT Krakatau Steel pada Senin pagi di gedung Parlemen DPR RI Jakarta. Tim Liputan IDX Channel Sampai jumpa di video selanjutnya.